Sifeng dan gadis itu berjalan semakin jauh ke dalam tanah tak terduga. Beberapa kali, kekuatan tak terlihat jatuh dari langit ke arah Sifeng dan gadis itu. Namun, Sifeng mampu diam-diam menerobos setiap serangannya. Gadis yang berjalan di depannya tidak tahu bahwa dia telah meninggal beberapa kali. Alasan dia masih hidup adalah karena dia telah menemukan pasangan yang tepat. Selain kekuatan tak berwujud itu, mereka juga telah memasuki formasi agung kuno beberapa kali. Namun, setiap kali wanita muda itu waspada dan khawatir, dan tampak seperti akan mati, formasi agung itu akan menghilang secara misterius. Pada akhirnya, gadis muda itu menyimpulkan bahwa formasi tersebut telah memburuk karena berlalunya waktu. Mungkin akulah protagonis dunia ini. Tanah terlarang kematian diciptakan untukku. Tanah itu ada untuk menunggu kedatanganku. Pikir gadis itu dalam hati karena ia telah selamat berkali-kali. Kemudian, dia teringat pada orang di belakangnya. Orang itu memang beruntung telah bertemu dengannya hari ini. Kalau tidak, dia pasti sudah mati berkali-kali. Si Feng berjalan melalui tanah terlarang kematian yang berkabut dan tampak seperti reruntuhan. Jalan yang ia lalui sekarang adalah jalan yang sama yang ia lalui bersama Ning Cheng dan Raja Kirin. Tak lama lagi, mereka akan mencapai sungai hitam yang lebar dan misterius. Si Feng masih ingat keberadaan yang kuat dan mengerikan di sungai hitam. Terakhir kali, dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi makhluk mengerikan itu. Kali ini, dia ingin melihat apakah dia bisa membunuhnya. Hah! Tepat saat si Feng mengira mereka telah mencapai sungai hitam yang lebar, dia mendapati masih ada hamparan reruntuhan di depannya yang memanjang tanpa akhir. Sungai hitam itu benar-benar telah menghilang. Dengan ingatan si Feng, dia tidak akan pernah lupa bahwa dulu ada sungai hitam lebar di depannya. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi di tanah terlarang kematian selama beberapa tahun terakhir. Sungai hitam yang lebar itu telah menghilang begitu saja. Apakah sudah diisi? Apakah sudah dipindahkan? Bagaimanapun, si Feng sama sekali tidak dapat melihat jejak sungai hitam itu. Tunggu sebentar, si Feng berteriak pada gadis yang berjalan di depannya. Hemm, mendengar perkataan si Feng, gadis itu berhenti dan perlahan berbalik. Dia menatap si Feng dengan ekspresi bingung dan bertanya, ada apa? Tunggu sebentar, kata si Feng. Wajah si Feng tiba-tiba menjadi sangat serius. Gadis itu tiba-tiba merasa bahwa aura orang ini tampaknya telah berubah drastis, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Orang ini, orang ini. Namun kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, si Feng sepenuhnya fokus merasakan reruntuhan di depannya, yang telah berubah dari sungai hitam. Reruntuhan di depannya memberi si Feng perasaan yang sangat berbahaya dan tidak nyaman. Perasaan ini bahkan lebih mengerikan daripada perasaan mengerikan yang ada di sungai hitam. Tetapi meskipun ada bahaya, si Feng harus terus maju. Setelah beberapa saat, si Feng menatap gadis itu lagi dan berkata, di depan sana berbahaya. Sebaiknya kau tidak pergi lebih jauh lagi. Perasaan bahaya itu bahkan menyebabkan si Feng merasa tidak nyaman, apalagi seorang wanita muda yang kekuatan spiritualnya hanya di alam terhormat. Berbahaya. Mendengar perkataan si Feng, gadis itu tersenyum dan berkata, sejak memasuki tanah terlarang kematian, aku telah bersiap menghadapi bahaya dan mati kapan saja. Bukan hanya aku, tapi semua orang yang memasuki tanah terlarang kematian bersiap untuk mati. Dia benar. Jika mereka benar-benar takut mati, mereka tidak akan terburu-buru memasuki tanah terlarang kematian meskipun mereka tahu bahwa mereka akan mati. Demi memperoleh kesempatan dan mengubah hidup, mereka rela mempertaruhkan nyawa. Setiap orang yang memasuki tanah terlarang kematian punya cerita untuk diceritakan. Setelah mengucapkan kata-kata itu kepada si Feng, gadis itu dengan tegas berbalik dan menatap ke depan. Segera setelah itu, ekspresinya kembali menjadi sangat serius dan tegas. Dia punya alasan untuk terus menuju ke tanah terlarang kematian. Dia telah menaruh semua harapannya pada tanah terlarang kematian. Kemudian, dia berbicara lagi kepada si Feng yang berada di belakangnya, aku akan terus maju. Jika kamu takut mati, kamu bisa pergi sekarang. Takut mati. Mendengar kata, takut mati, si Feng tersenyum meremehkan dan berkata, aku tidak tahu apa artinya takut mati. Baru saja si Feng ingin membujuk gadis itu untuk pergi, tentu saja dia tidak akan pergi. Karena dia tidak ingin pergi, dia pasti punya alasan. Si Feng tidak mencoba membujuknya lagi. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Demi berada di perahu yang sama, jika dia bisa menyelamatkannya, dia akan menyelamatkannya. Jika dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka dia akan pasrah pada takdir. Namun, jika si Feng benar-benar tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dia mungkin juga tidak akan bisa bertahan hidup. Setelah itu, si Feng dan gadis muda itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Kaki mereka bergerak serempak dan mereka melangkah maju bersama. Sekarang, si Feng tidak menginjak tanah yang diinjak gadis itu. Dia mulai berjalan dengan bebas. Gadis itu sudah menyadari hal itu dan tidak mengatakan apapun. Baginya, apa yang disebut formasi Moluo sudah kacau. Semakin mereka melangkah maju, semakin kuat rasa bahaya dan kegelisahan di hati si Feng. Aura menakutkan datang dari depan. Si Feng menyadari gadis yang berjalan di depannya mulai gemetar tak terkendali. Akan tetapi, meskipun tubuhnya gemetar, dia tidak berniat untuk berhenti. Dia terus melangkah maju dengan penuh tekat. Si Feng melihat dengan kekuatan jiwanya bahwa dia menggigit bibirnya. Wajahnya yang cantik penuh dengan tekat dan keras kepala. Ada seseorang di depan. Pada saat ini, gadis itu tiba-tiba berbicara lagi. Ia melihat siluet seorang pria jangkung muncul di tengah kabut putih keabu-abuan yang membumbung di hadapan mereka. Ia berjalan perlahan ke arah mereka, perlahan mendekati mereka. Kemudian, gadis muda itu dan si Feng menatap sosok dalam kabut tebal di depan mereka. Gadis itu berbicara lagi kepada si Feng, orang ini tidak mudah bisa datang ke sini. Entah orang ini luar biasa, atau keberuntungannya benar-benar menantang surga. Kita bisa bertanya padanya apa yang dia temui di depannya nanti. Pasti ada alasan mengapa dia kembali. Adapun si Feng, ekspresinya menjadi sangat serius saat dia perlahan melangkah maju. Pada saat ini, dia berjalan ke sisi gadis muda itu dan berdiri di sampingnya. Hem, ada apa? Melihat orang itu tiba-tiba datang ke sisinya, gadis itu sedikit terkejut dan bertanya kepadanya. Ada yang aneh dengan orang ini? Jawab si Feng. Aneh, tidak mungkin. Mendengar perkataan si Feng, gadis itu menggelengkan kepalanya. Tanah terlarang kematian ini penuh dengan para pejuang. Tidaklah aneh melihat seorang pejuang tiba-tiba berbalik. Terlebih lagi, kekuatan jiwanya berada di alam mulia. Bahkan dia tidak dapat melihat dengan jelas orang itu melalui kabut. Kalaupun ada yang aneh, dapatkah dia melihatnya? 1602. Gadis itu tidak menganggapnya serius, tetapi si Feng tampak sangat serius. Derai-derai. 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 Serangkaian langkah kaki berirama terdengar di depan mereka. Suara itu seakan datang dari depan mereka, tetapi juga seakan berasal dari zaman dahulu kala. Suara itu bergema di antara langit dan bumi, dan setiap langkah seakan menginjak kedalaman jiwa mereka. Pada saat ini, bahkan gadis itu, yang tidak menganggapnya serius, merasa ada yang tidak beres. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Aura yang sangat dingin dan suram tiba-tiba menyapu. Angin kencang tiba-tiba bertiup di antara langit dan bumi. Samar-samar, terdengar suara teriakan hantu yang bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, seluruh dunia menjadi gelap. Sosok itu tiba-tiba muncul di depan si Feng dan gadis itu. Ah, pada saat ini, ekspresi gadis muda itu berubah drastis, dan dia tiba-tiba berteriak kaget. Dia melihat sebuah wajah, wajah yang sepucat orang mati, dan penampilan wajah ini sebenarnya. Sebenarnya, sebenarnya persis sama dengan pria yang telah memasuki tanah terlarang kematian. Apakah pria ini sudah mati? Lalu, siapa orang di sampingnya tadi? Tepat pada saat ini, dia melihat wajah pucat yang mengerikan itu tiba-tiba tersenyum padanya. Senyum itu sangat aneh dan mengerikan, dan bahkan ada gelombang tawa yang mengerikan dan aneh yang menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, si Feng tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Benda ini dapat mengubah penampilannya untuk menakuti orang. Pada saat ini, si Feng mengepalkan tinjunya dan meninju benda itu. Kemanapun tinjunya lewat, ruang itu mendidih hebat. Hahaha! Menghadapi pukulan kuat si Feng, monster di depan mereka mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Monster berwajah sama dengan si Feng itu juga melayangkan pukulan yang menghantam tinju si Feng. Akan tetapi, saat dua tinju itu beradu. Hasilnya, seri. Meskipun si Feng adalah demigod bintang 5, kekuatan tempurnya saat ini berada di level demigod bintang 8. Serangan sekuat itu sebenarnya setara dengan monster dari tanah terlarang kematian ini. Seperti yang si Feng rasakan sebelumnya, tanah terlarang kematian tidak sesederhana yang terlihat. Tidak bisa lagi dibandingkan dengan saat dia pertama kali masuk. Sialan! Si Feng berteriak marah saat tinjunya diblokir oleh monster itu. Kekeke! Monster di depannya masih tertawa mengerikan. Boom! Pada saat ini, ledakan dahsyat petir iblis gelap meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, si Feng telah berubah menjadi manusia petir gelap. Namun, saat si Feng melepaskan Dark Demon Lightning, senyumnya yang awalnya menyeramkan di wajahnya yang pucat pasti tiba-tiba berubah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, seolah-olah dia tiba-tiba melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Segera setelah itu, monster itu terbang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, ia menghilang di depan si Feng dan sekali lagi memasuki kabut putih ke abu-abuan yang bergelombang. Menurutmu kemana kau akan pergi? Melihat monster itu melarikan diri, si Feng segera melesat maju. Berani-beraninya dia berbuat curang di depannya. Dia akan menghancurkannya sepenuhnya. Ini, ini, ini. Pada saat ini, gadis itu menatap kosong ke depannya. Dia menatap kosong ke arah pria yang tampak persis seperti dirinya yang menghilang ke dalam kabut abu-abu yang bergelombang. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Kekuatan tabrakan mereka tadi, dan petir hitam yang meletus dari tubuh lelaki ini, gadis itu sangat yakin bahwa ini jelas tidak sebanding dengan kekuatan tempur seorang kultifator alam mulia. Ini juga berarti bahwa laki-laki yang bepergian bersamanya telah menyembunyikan alam seni bela diri miliknya selama ini. Dia, alamnya setidaknya berada di alam petapa bela diri. Siapa? Siapa dia sebenarnya? Dia adalah seorang marsial sage yang masih sangat muda. Karena dia mengira lelaki itu bukan seorang marsial venerable, tentu saja gadis itu mengira dia adalah seorang marsial sage. Sialan. Kemudian, Si Feng, yang telah memasuki kabut yang bergelombang, kembali ke tempat asal gadis itu. Dia mengejar monster itu, namun dia tidak menyangka bahwa monster itu ternyata lebih cepat darinya dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, ia memikirkan rencana untuk memancing harimau itu agar menjauh dari gunung, jadi ia segera kembali melalui jalan yang dilaluinya. Untungnya, gadis itu tidak terbunuh. Dengan kekuatan jiwa milik Si Feng yang kuat, dia secara alami dapat mengetahui bahwa gadis ini adalah gadis yang telah memasuki tempat terlarang kematian bersamanya. Dia bukan seorang penipu. Namun, melihat Si Feng kembali, gadis itu terkejut lagi. Dia segera mundur dan berkata, jangan dekati aku. Apakah kamu? Apakah kamu benar-benar kamu? Apakah kamu? Apakah kamu benar-benar kamu? Awalnya, itu terdengar seperti pertanyaan lucu. Namun, tidak aneh jika gadis yang mengalami kejadian tersebut langsung meneriakkannya. Bagaimana menurutmu? Si Feng bertanya balik. Meski wajah monster itu sama dengannya, perasaan dan aura menyeramkannya benar-benar berbeda darinya. Kau, kau, kemudian, gadis itu dengan hati-hati menatap Si Feng di depannya. Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya sedang memindai tubuhnya. Kemudian, gadis itu perlahan mengembuskan nafas dan berkata kepada Si Feng, sepertinya itu memang kamu. Fiu. Setelah mengatakan itu, gadis itu tampak benar-benar rileks. Kemudian, dia menatap Si Feng dan berkata, aku tidak menyangka kamu adalah seorang Marsial Sage. Kamu menyembunyikan tingkat kultifasimu yang sebenarnya dariku. Marsial Sage, Si Feng membisikkan tiga kata ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya dengan keras. Jadi bagaimana jika aku seorang Marsial Sage? Namun, bagi gadis ini, tidak ada bedanya apakah aku seorang Marsial Sage atau Marsial Emperor. Pada saat ini, Si Feng berkata, meskipun aku menyembunyikan tingkat kultifasiku, Indra Kenamu benar. Jika Anda memilih saya, peluang Anda untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Ya, itu benar. Mendengar kata-kata Si Feng, gadis itu menganggupkan kepalanya. Kemudian dia berkata, jika aku mengikuti seorang petapa bela diri ke tanah terlarang kematian, peluangku untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi daripada jika aku mengikuti seorang terhormat bela diri. Sebenarnya dia tidak tahu bahwa jika orang di depannya hanya seorang Marsial Sage, dia pasti sudah lama meninggal. Kemudian gadis itu bertanya pada Si Feng, bagaimana dengan orang itu? Apakah kau membunuhnya? Tidak, dia melarikan diri. Kata Si Feng. Dia benar-benar tidak tahu benda apa itu. Benda itu bisa berubah menjadi wajahnya, dan bahkan dia tidak bisa melihat wujud aslinya. Si Feng juga memperhatikan bahwa ketika petir gelap iblis meledak di tubuhnya, wajah monster itu dipenuhi dengan keterkejutan. Ia tidak tampak takut dengan kekuatan petir hitam iblis. Sebaliknya, ia tampak seperti pernah melihat petir hitam iblis sebelumnya. 1603. Semuanya, harap berhati-hati di sini. Ini tempat berbahaya, tempat yang sangat berbahaya. Suara seorang pria parubaya bergema di tanah terlarang kematian. Tujuh sosok perlahan bergerak menembus kabut tebal berwarna putih ke abu-abuan. Pemimpinnya adalah pria parubaya yang baru saja berbicara. Di belakangnya ada enam orang muda, empat pria dan dua wanita. Semuanya tampak berwibawa dan luar biasa. Pada saat ini, pria parubaya yang berjalan di depan memegang kompas hitam kuno yang misterius di tangannya. Matanya terpaku pada kompas. Mereka tampaknya mengikuti arahan kompas. Tampaknya itu benar. Ketika jarum kompas berhenti, mereka juga berhenti. Ketika jarum kompas berubah arah, mereka juga berubah arah. Sesekali terdengar teriakan para pendekar sebelum mereka jatuh. Namun, ketujuh orang itu selamat dan sehat. Entah ketujuh orang itu memiliki keberuntungan yang sangat beruntung, atau kompas misterius itu benar-benar dapat membantu mereka mengubah kemalangan menjadi berkah. Dengan paman bela diri Ruo, kita pasti bisa meninggalkan tanah terlarang kematian hidup-hidup. Seorang pemuda menatap sosok besar di depannya dan berkata dengan percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda lain segera menjawab, tentu saja. Kompas bintang surgawi milik Paman Ruo Konon merupakan barang dari zaman kuno. Kudengar bahkan tetua Tianyong Gunung Takdir menawar harga yang sangat mahal untuk menukarnya dengan Paman Ruo. Pada akhirnya, dia ditolak oleh Paman Ruo. Jangan bicara tentang kompas bintang surgawi dulu. Jika paman bela diri Ruo adalah ahli kaisar bela diri Samsung, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membawa kita ke tanah terlarang kematian di wilayah timur yang kecil ini. Orang-orang muda di belakang pria parubaya itu tidak terlalu mempermasalahkannya. Mereka memasuki tanah terlarang kematian seolah-olah mereka sedang bepergian. Adapun Paman Ruo di depan, semakin dia berjalan, semakin serius wajahnya saat dia melihat kompas di tangannya. Dia diam-diam terkejut dan berpikir, tanah terlarang kematian. Tanah kematian terlarang. Itu memang tempat yang sangat berbahaya. Aku akan menyelidiki lebih dalam dan melihat-lihat. Jika tidak bagus, aku akan mundur. Pada saat ini, lelaki setengah bayar yang bernama Paman Bela Diri Ruo tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat yang kuat turun dari langit. Sebagai seorang kaisar bela diri Samsung, dia secara alami menyadarinya dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Boom! Di bawah telapak tangan yang kuat dan ganas itu, kekuatan yang turun dari langit langsung dihancurkan oleh telapak tangan Paman Bela Diri Ruo ini. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menatap kompas kuno di tangannya. Tak lama kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Seolah-olah ada sesuatu dalam kabut putih keabu-abuan tebal itu yang menarik perhatiannya. Hem, si Feng yang tengah berjalan menembus kabut tebal bersama gadis itu, tiba-tiba mengeluarkan gumaman pelan. Dia baru saja merasakan kekuatan tak terlihat di belakangnya. Kekuatan itu seharusnya telah mencapai alam kaisar bela diri. Namun, setelah itu, kekuatan kaisar bela diri yang lebih kuat muncul dan menghancurkan kekuatan itu. Dengan kata lain, seorang raja bela diri telah memasuki tanah terlarang kematian. Namun, tidak ada yang perlu dikejutkan. Obat dewa sejati yang legendaris telah muncul di daerah terlarang. Belum lagi kaisar bela diri, bahkan dewa setengah tidak akan mampu menahan godaan. Ada apa? Tanya gadis muda itu ketika mendengar gumaman pelan si Feng saat berjalan di sampingnya. Tidak ada, jawab si Feng sambil tersenyum tipis. Oh, gadis muda itu berkata dengan lembut. Namun, dia melirik wajah si Feng dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia menatap ke depan lagi. Setelah berjalan beberapa saat, gadis muda itu berkata lagi, ngomong-ngomong, namaku San San. Siapa namamu? Si Feng, jawab si Feng. Oh, si Feng, San San bergumam dan mengangguk sedikit. Namun, tampaknya dia belum pernah mendengar tentang si Feng. Kamu bukan dari wilayah timur. Si Feng bertanya padanya. Bagaimana kau tahu? Gadis muda itu terkejut mendengar kata-kata si Feng. Tidak tertulis di wajah seseorang apakah dia berasal dari wilayah timur atau bukan. Saya hanya menebak, kata si Feng. Oh, jawab San San lalu menjawab, saya dari daerah selatan. Wilayah selatan, dia tidak menyangka bahwa gadis muda itu telah datang ke tanah terlarang kematian. Kemudian, Si Feng bertanya lagi, mengapa kamu memasuki tanah terlarang kematian? Seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka yang memasuki tanah terlarang kematian semuanya adalah orang-orang yang punya cerita. Mendengar perkataan Si Feng, San San tersenyum pahit dan berkata, aku. Melihat senyum pahit di wajahnya, Si Feng segera melihat sedikit kesedihan dalam senyumnya. Dia sepertinya mengingat masa lalu yang tidak mengenakan. Setelah beberapa saat, San San melanjutkan, aku telah membaca banyak buku kuno. Bahkan, aku telah menjelajahi beberapa tanah terlarang di benua Tianheng. Pada akhirnya, aku mengundi dan memilih tanah terlarang kematian. Aku telah pasrah pada takdir. Saya hanya berharap dapat menemukan harta karun yang tiada taraf di tanah terlarang kematian untuk membantu saya membalas dendam. Ternyata dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki tanah terlarang kematian demi membalas dendam. Pasti ada harta karun yang tak tertandingi di tanah terlarang kematian. Namun, hanya sedikit orang yang bisa meninggalkan tanah terlarang kematian hidup-hidup dengan harta karun yang tak tertandingi. Kalian berdua, hem, lumayan. Pada saat ini, suara berat seorang pria parubaya tiba-tiba terdengar di belakang Si Feng dan San San. Hem. Mendengar suara di belakang mereka, Si Feng tidak merasakan apa-apa. Meskipun ada kabut tebal di belakang mereka, dia sudah merasakan ada seseorang yang mendekat. Namun, gadis muda San San tiba-tiba terkejut dan menoleh untuk melihat ke belakangnya. Pada saat ini, Si Feng juga berhenti dan berbalik perlahan. Di dalam kabut tebal berwarna putih keabu-abuan, satu persatu sosok muncul. Total ada tujuh orang. Orang yang baru saja berbicara seharusnya adalah pemimpin setengah bayah. Dia adalah kaisar bela diri Samsung. Enam orang muda lainnya juga cukup berbakat. Yang tertinggi adalah seorang marsial sage bintang satu, dan yang terendah adalah marsial artis bintang enam. Si Feng memperhatikan ada beberapa anak muda yang memandang mereka berdua dengan jijik dan geli di wajah mereka. Orang-orang ini pasti datang dengan niat buruk. Kalian, kalian, pada saat ini, wajah cantik gadis muda San San tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat orang-orang ini. Jelas saja dia mengenali orang-orang di depannya ini. Si Feng tentu saja melihat ekspresi di wajah San San. Orang-orang di depan mereka pasti berasal dari wilayah selatan. Kemudian, San San mengucapkan nama pria parubaya di hadapan mereka dengan suara yang amat terkejut, tetua ketiga sekte matahari berapi, Ruo King Suan. Seorang kaisar bela diri dari alam kaisar bela diri Samsung. Oh, kamu benar-benar mengenali kursi ini. Ruo King Suan sedikit terkejut saat mendengar perkataan San San. Dia tidak menyangka bahwa seseorang di tanah terlarang kematian di wilayah timur yang jauh akan mengenalinya. Kapan dia menjadi begitu terkenal? 1604. Kamu juga dari daerah selatan. Pria parubaya bernama Ruo King Suan mengamati Si Feng dan San San. Novel stabil super cepat, ditulis oleh Penulis pertama. Seharusnya begitu. Ruo King Suan merasa bahwa dirinya belum mencapai titik di mana ia dikenal di dunia. Mereka yang mengenalnya di wilayah timur seharusnya juga berasal dari wilayah selatan. Mendengar perkataan Ruo King Suan, gadis muda San San tidak berani lalai. Dia segera menundukkan kepalanya dan menjawab dengan hormat, ia, tetua Ruo. Ketika Ruo King Suan memanggil mereka, San San menyadari ada yang tidak beres. Saat ini, dia hanya bisa berharap Ruo King Suan tidak akan mempersulit mereka karena mereka berdua berasal dari wilayah selatan. Ruo King Suan adalah seorang ahli Marsial Emperor dari Samsung. Bahkan jika Si Feng telah mencapai Marsial Sagi Realam, dia masih seekor semut di bawah Marsial Emperor Realam. Setelah menjawab kata-kata itu, San San bahkan menahan nafas dengan gugup. Tubuhnya yang halus tidak berani bergerak saat dia menunggu kata-kata Ruo King Suan. Seolah-olah nasib mereka akan diputuskan oleh Ruo King Suan. Kemudian, Ruo King Suan perlahan mengangguk pada mereka berdua dan berkata perlahan, Awalnya, aku tidak ingin mempersulit kalian berdua. Namun, tanah terlarang kematian ini memang tidak biasa. Bahkan aku merasa semakin gelisah. Kita harus menemukan seseorang untuk memimpin jalan. Singkatnya, memimpin jalan sebenarnya adalah umpan meriam yang berjalan di depan dan menjelajahi jalan bagi mereka. Ini, ini, tetua Ruo. Setelah mendengar kata-kata Ruo King Suan, wajah cantik San San sedikit berubah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, tidak banyak perbedaan antara memimpin jalan bagi mereka dengan saat ini. Baru saja mereka berdua berjalan di depan dan memasuki tanah terlarang kematian. Jika Ruo King Suan tidak memanggil mereka tadi, bukankah mereka berdua akan berjalan di depan dan memimpin jalan? Namun, pada saat ini, Si Feng tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Ruo King Suan. Dia berkata, Pimpin jalan. Oh, itu tidak buruk. Jika ada seseorang yang memimpin jalan, terkadang kita dapat menghindari beberapa bahaya. Hah, apakah saya salah dengar? Begitu Si Feng selesai berbicara, seorang pemuda di antara kerumunan mencibir dengan nada meremehkan. Mengapa dia begitu senang menjadi pemandu kita? Tidak buruk. Cek, apanya yang aneh? Kemudian, seorang pemuda lain berkata, merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk memimpin jalan bagi sekte matahari berapi. Bagi mereka, bahkan jika mereka mati, mereka mati demi sekte matahari terbakar kita. Oh, benar juga. Pemuda yang berbicara tadi tampak mengerti dan mengangguk. Setelah itu, tatapan mata para pemuda itu, baik laki-laki maupun perempuan, semakin lama semakin meremehkan saat melihat dua orang di hadapan mereka. Terutama ketika dia melihat pemuda yang tampak seperti remaja itu. Dia sebenarnya sedang mencoba untuk menarik hati sekte matahari terbakar dan bibi bela diri Ruo. Dia mungkin ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan dukungan dari sekte matahari terbakar dan bibi bela diri Ruo. Praktisi seni bela diri kuno semacam ini tidak jarang di wilayah selatan. Mendengar perkataan Si Feng, Ruo King Suan merasa puas. Ia mengangguk kepada mereka dan berkata, kalau begitu, kalian boleh memimpin jalan. Ruo King Suan tidak menyangka mereka begitu bijaksana. Namun, setelah dipikir-pikir, ia merasa bahwa mereka berdua telah membuat keputusan yang bijaksana. Karena mereka tidak dapat menolaknya, mereka harus mematuhinya dengan patuh. Dengan begitu, mereka dapat terhindar dari penderitaan yang tidak perlu. Mendesah Si Feng, mari kita terus maju. Pada saat itu, Si Feng mendengar San San mendesah pelan padanya. Kemudian, dia perlahan berbalik. Meskipun dia merasakan hal yang sama seperti sebelumnya, dia tetap tidak merasa nyaman menjadi sasaran empuk orang lain. Namun, apa lagi yang dapat mereka lakukan? Lawan mereka adalah seorang kaisar bela diri. Jika dia ingin membunuh mereka berdua, itu akan mudah. Namun, saat San San hendak berbalik, Si Feng berkata perlahan, Tunggu, karena kita sudah punya pemandu, mari kita biarkan dia pergi terlebih dahulu. Hah! 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 Meskipun suara Si Feng tidak keras, namun tidak lembut. Tak lama kemudian, semua orang mendengarnya. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Si Feng kepada San San, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka menyadari ada yang salah dari kata-katanya. Seorang murid laki-laki dari Sekte Matahari berapi segera bereaksi dan berteriak, berani. Berani! Sialan! Bocah ini memperlakukan kita sebagai pemandunya. Memperlakukan kami sebagai pemandunya. Apakah anak nakal ini terbelakang? Huff! Kami memimpin jalan untuknya, tetapi dia masih berani memikirkannya. Bahkan wajah cantik seorang murid perempuan muda tampak sedingin es saat dia mendengus dingin. Heh! Dia sedang mencari kematian, bukan. Murid perempuan muda lainnya berkata sambil terkekeh. Meskipun dia tersenyum, ada sedikit rasa dingin di matanya. Bahkan tetua ketiga Sekte Matahari terbakar, Ruo King Suan, tampak muram. Dia berkata dengan dingin, Bocah, apakah kau berpura-pura bodoh dengan kami? Aura dingin dan mematikan keluar dari tubuh Ruo King Suan dan menyapu ke depan. Si Feng, kau, pada saat ini, bahkan San San pun tercengang. Ia menoleh untuk melihat Si Feng. Dia, dia benar-benar mengucapkan kata-kata itu kepadanya dengan suara yang keras. Biarkan Ruo King Suan dari Sekte Matahari terbakar menjadi pemandunya. Apakah itu mungkin? Dia, dia benar-benar berani memikirkannya. Pada saat ini, Si Feng yang awalnya tersenyum tipis, tiba-tiba berubah dingin. Bagaimana bisa aura dingin dan mematikan menghampirinya? Dia sedang mencari kematian. Huff, tiba-tiba, dengusan dingin keluar dari mulut Si Feng. Pa, suara renyah seolah-olah wajah seseorang ditampar bergema di area cekung ekstrim antara langit dan bumi ini. Pada saat yang sama, uh, tak lama kemudian, semua orang yang hadir mendengar teriakan kesakitan. Teriakan ini sebenarnya keluar dari mulut bibi bela diri mereka, Ruo. Tubuh Ruo King Suan tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia terus mundur. Paman bela diri Ruo. Paman bela diri Ruo. Paman bela diri Ruo. Melihat ini, para murid Sekte Matahari terbakar berteriak kaget. Kemudian, mereka melangkah maju dan menekan tangan mereka di punggung Ruo King Suan untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, tak lama kemudian, para murid melihat ada jejak telapak tangan lima jari yang jelas di sisi kiri wajah Ruo King Suan. Tak lama kemudian, mereka mengaitkannya dengan suara tajam yang baru saja terdengar. Suara renyah itu bagaikan tamparan di wajah. Paman bela diri mereka Ruo. Baru saja, wajahnya ditampar oleh seseorang. Akan tetapi, kenamnya dan dua belas pasang mata itu sama sekali tidak melihat orang yang menamparkan wajahnya. Ini, 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 ini. Pada saat ini, para pengikut Sekte Matahari berapi sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. Ruo King Suan adalah kaisar bela diri yang kuat dari Samsung. Seberapa mengerikankah orang yang menamparkan wajahnya? Apa yang baru saja terjadi? Ini, siapa yang melakukannya? Mungkinkah ini ulah makhluk misterius di tanah terlarang kematian? Akan tetapi, telapak tangan di wajah Paman Marsial Ruo jelas merupakan telapak tangan manusia. 1605. Ruo King Suan menatap orang di depannya dengan kaget. Lambat laun, ekspresi ngeri di wajahnya semakin jelas. Ada apa? Paman Ruo. Paman Ruo. Paman Ruo. Pada saat ini, para murid Sekte Matahari berapi akhirnya menemukan Paman bela diri mereka, Ruo. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa saat mereka berteriak ketakutan. Seketika, perasaan tidak nyaman memenuhi hati mereka. Ruo King Suan tidak menjawab mereka. Wajahnya masih dipenuhi kengerian saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Pada saat itu, kabut hitam berputar di sekitar tangan kanan Ruo King Suan. Kabut itu langsung mengembun menjadi kompas kuno yang misterius, kompas bintang surgawi. Pada saat itu, para murid Sekte Matahari terbakar menatap kompas bintang surgawi di tangan Ruo King Suan. Mata mereka membelalak dan wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Jarum kompas bintang surgawi berputar cepat. Saat berputar, jarum itu tiba-tiba berhenti di depan mereka. Setelah itu, jarum itu berputar lagi dengan cepat. Ini, ini, ini kompas bintang surgawi Paman Ruo. Ini pertanda buruk. Salah satu murid tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Ketika dia berteriak, suaranya bergetar. Kemudian, seseorang berteriak, kompas bintang surgawi menunjukkan bahwa ada tempat yang tidak menyenangkan di depan kita. Ada objek yang tidak menyenangkan. Di, di depan kita. Kemudian, murid-murid Sekte Matahari terbakar perlahan mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh kompas bintang surgawi. Pada saat itu, semua tatapan mereka terpusat pada sosok muda itu. Itu, benar sekali. Tempat yang tidak menyenangkan yang ditunjuk oleh kompas bintang surgawi adalah tempat yang tidak menyenangkan itu. Objek mengerikan yang ditunjuknya adalah, 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 orang ini. Orang ini adalah objek yang tidak menyenangkan. Bagaimana, bagaimana itu mungkin, orang ini masih sangat muda. Dia bahkan lebih muda beberapa tahun dariku. Mungkinkah dia lebih kuat dari Paman Ruo kita? Seorang murid Sekte Matahari berapi berkata dengan tidak percaya. Murid yang lain menyadari sesuatu dan berkata dengan suara gemetar, mungkinkah, mungkinkah, orang yang menamparkan wajah Paman Ruo tanpa suara adalah orang ini. Tidak, tidak heran dia berani mengatakan kata-kata itu kepada kita. Awalnya, saya pikir dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya bahkan mengatakan bahwa dia terbelakang. Sebenarnya, seorang murid begitu terkejut sehingga tubuhnya tanpa sadar mundur dan bersembunyi di belakang yang lain. Dia baru saja mengatakan bahwa, orang itu, itu terbelakang mental. Jika orang itu bisa menamparkan wajah Paman Ruo sesuka hatinya, maka membunuhnya akan menjadi hal yang mudah. Namun, murid ini tetap salah. Jika si Feng ingin membunuhnya, mengapa dia harus bertindak? Wajah keempat murid laki-laki dan dua murid perempuan sekte matahari berapi dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa? Siapa kau? Teriak Ruo King Suan. Pada saat itu, wajah Ruo Ruo, wajahnya Ruo Ruo. Dia baru menyadari bahwa kali ini, dia, Ruo King Suan, telah menendang pelat besi. Dia belum menghadapi bahaya di tanah terlarang kematian, tapi dia sudah bertemu dengan pria ganas. Hei hei, melihat wajah-wajah yang awalnya sombong dan lalim di depannya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Si Feng hanya bisa tertawa pelan. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, Tidak masalah bagimu siapa, Ben Sao. Kau hanya perlu melakukan bagianmu. Yang dimaksud si Feng dengan, bagian mereka, adalah menjadi pelopor jalan baginya dan menjadi umpan meriamnya. Bukannya si Feng menindas yang lemah, tetapi orang-orang itu yang pertama-tama mengincarnya. Ketika mereka ingin orang lain menjadi umpan meriam, mereka seharusnya mempersiapkan diri untuk menjadi umpan meriam bagi orang lain. Mereka tidak bisa menyalahkan si Feng jika mereka mati. Ini, ini, ini. Pada saat itu, orang yang paling terkejut adalah gadis muda yang berjalan bersama si Feng, San San. Pada saat ini, San San sudah berbalik. Matanya juga terbuka lebar saat dia menatap si Feng di sampingnya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Dia mengira si Feng hanya omong kosong saat mengatakan bahwa dia ingin sekte matahari terbakar memimpin jalan bagi mereka. Dia tidak menyangka kalau sekte matahari terbakar yang biasanya angkuh dan berkuasa akan menatapnya dengan tak percaya. Di sisi lain, dia tetap tenang seperti biasanya saat memerintahkan orang-orang dari sekte matahari terbakar untuk melakukan tugas mereka sebagai umpan meriam. Orang-orang ini adalah murid-murid sekte matahari berapi. Orang itu memang ketua ketiga sekte matahari terbakar, Ruo King Xuan, seorang kaisar bela diri dari Samsung. Pada saat itu, San San masih tidak percaya bahwa apa yang terjadi padanya adalah nyata. Si, si Feng, bukankah kultifasinya hanya di alam suci bela diri? Pada saat itu, San San menyadari bahwa Si Feng tidak pernah menceritakan kepadanya tentang alam marsial sage miliknya. Dia hanya menduga bahwa dia adalah seorang marsial sage. Setelah itu, San San menyadari bahwa ketika mereka berdua secara tidak sengaja melangkah ke dalam formasi, formasi itu tiba-tiba rusak. Itu bukan karena peluruhan waktu, tetapi karena orang ini. Orang ini telah dihancurkan oleh Si Feng. Si, Si Feng, San San memanggil namanya lagi. Pada saat itu, suaranya bergetar. Melihat wanita muda di sampingnya seperti ini, Si Feng hanya tersenyum padanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, ketika dia melihat orang-orang di depannya tidak bergerak, dia berbicara lagi, ada apa? Apakah kalian semua tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Ben Sao? Anda, yang mulia. Pada saat ini, Ruo King Suan menangkupkan tinjunya ke arah Si Feng, mengganti kata, Anda, menjadi, yang mulia, dan berkata dengan hormat, Sebelumnya, kami yang memiliki mata tetapi tidak dapat melihat, telah menyinggung yang mulia. Kami harap yang mulia akan bermurah hati dan tidak menyimpannya dalam hati. Sekte matahari terbakar akan selalu mengingat kebaikan hati Anda ini. Bagaimana menurutmu? Ketika Ruo King Suan selesai bicara, para pengikut sekte matahari berapi menganggupkan kepala mereka. Namun, saat mendengar kata-kata Ruo King Suan, Si Feng tersenyum meremehkan dan berkata, kamu ingin Ben Sao menjadi umpan meriammu dan berjalan di depanmu untuk menghalangi kematianmu. Beraninya kamu meminta Ben Sao untuk tidak menganggapnya serius. Apakah kamu bercanda? Kepala Anda terjepit pintu. Hei hei, bantuan dari sekte matahari terbakar. Untuk apa aku menginginkan bantuan dari sekte matahari terbakar? Anda. 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 Begitu Si Feng selesai berbicara, ekspresi keempat murid sekte matahari berapi berubah drastis. Kemarahan muncul di wajah mereka saat mereka berteriak pada Si Feng. Orang ini berani mempermalukan sekte matahari terbakar. Berani sekali dia mempermalukan sekte matahari terbakar yang agung dan perkasa. Hah. Pada saat itu, Si Feng mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan berteriak padanya. Ah. 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 1606. Ah. Ekspresi Ruo King Suan berubah drastis saat dia melihat keempat muridnya yang menderita. 81 Jaringan Cina. Ruo King Suan adalah seorang kaisar bela diri Samsung, tetapi dia tidak dapat menangkap lintasan serangan orang ini sama sekali. Rasanya seperti baru saja ditampar. Tanpa disadari, dia ditampar dengan keras. Seberapa kuatka orang ini? Kaisar bela diri bintang 5. Kaisar bela diri bintang 6. Atau Siapa orang ini? Dia memiliki kultivasi seperti itu di usia yang masih muda. Dia layak disebut sebagai seorang jenius di seluruh benua Tianheng. Ah. 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 Paman bela diri Ruo, selamatkan aku. Ah. Selamatkan aku. Paman bela diri Ruo, aku sangat kesakitan. Ah. Murid-murid sekte matahari terbakar berjumlah 3 orang pria dan 1 orang wanita. Mereka masih memegangi kepala mereka dan menahan rasa sakit yang tak tertahankan saat mereka memohon bantuan Paman bela diri mereka, Ruo. Ini, rasa tak berdaya muncul dalam hati Ruo Kingsuan saat mendengar teriakan minta tolong. Pada saat ini, Ruo Kingsuan menatap orang di depannya lagi. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, mereka masih muda dan bodoh. Mereka baru saja menyinggung Anda. Tolong bermurah hati. Kami akan memimpin jalan untuk Anda. Sebenarnya, Ruo Kingsuan tahu betul bahwa karena mereka telah menendang lempengan besi ini, mustahil bagi mereka untuk tidak memimpin jalan. Berdasarkan apa yang dikatakan orang ini dan apa yang dilakukannya, dia tidak mempunyai niatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mendengar kata-kata Ruo Kingsuan, Si Feng tetap tidak menghentikan keempat muridnya untuk berteriak. Dia berkata, Kalian harus memimpin jalan. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang ini. Ada pun keempat orang ini yang berani berteriak pada Bensao. Mereka harus mengingat ini. Tepat saat suara Si Feng jatuh lagi. Ah, gelombang. Ah. Gelombang demi gelombang lolongan menyedihkan yang bahkan lebih menyakitkan dari sebelumnya terdengar. Ini, Ruo Kingsuan tertegun sejenak. Dia tidak tahu harus berkata apa. Akan lebih baik jika orang ini tidak memohon belas kasihan atas nama mereka. Sekarang setelah dia memohon belas kasihan, mereka berempat semakin menderita. Pada saat ini, pria dan wanita di samping mereka yang tidak merasakan sakit apapun saling menatap dengan mata terbelalak. Pada saat yang sama, mereka melihat kegembiraan di mata dan ekspresi masing-masing. Untungnya dia tidak bersikap impulsif dan membentak orang itu. Jika tidak, akan sulit baginya untuk lari dari rasa sakit-sakit kepala yang membelah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. His. Pada saat ini, San San, yang berdiri di samping Si Feng, menghirup udara dingin. Sekte matahari terbakar dianggap sebagai salah satu sekte terbesar di seluruh wilayah selatan. Namun, saat ini, para pengikutnya disiksa oleh orang lain. Dan orang yang menyiksa mereka berdiri tepat di sampingnya saat ini. Itu adalah rekannya. Jika suatu hari dia menceritakan hal ini kepada orang lain, tak seorang pun akan mempercayainya. Pada saat ini, gadis muda San San berkata lemah kepada Si Feng, baiklah, Si Feng, mari kita masuk lebih dalam. Sekarang setelah dia tahu betapa hebatnya orang ini, ketika San San berbicara kepadanya, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan rasa gugup. Baiklah, mendengar perkataan San San, Si Feng menjawab, baiklah. Kemudian, dengan sebuah pikiran, tiga pria dan satu wanita yang telah melolong tanpa henti di depannya akhirnya berhenti. Fiu, 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 fiu. Kempatnya menundukkan kepala dan terengah-engah. Seolah-olah mereka baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Namun, tepat pada saat ini, suara santai itu kembali terdengar di telinga mereka. Kalian semua, berhentilah berpura-pura mati. Mulailah memimpin jalan. Mendengar perkataan Si Feng, keempat murid sekte matahari berapa, yang tadinya menundukkan kepala, perlahan mengangkat kepala dan menatap orang itu lagi. Sebagai murid sekte matahari berapi, mereka semua sangat tidak rela. Sebagai murid terhormat sekte matahari berapi, mereka tidak percaya bahwa mereka sedang digunakan sebagai umpan meriam. Akan tetapi, pada saat ini, mereka masih berjalan maju dengan kaki mereka. Tidak lama kemudian, seorang tetua dan enam murid dari sekte matahari berapi berjalan melewati Si Feng dan San San. Mereka berjalan maju dan menjadi umpan meriam. Pada saat yang sama, Si Feng dan pemuda itu perlahan berbalik. Pada saat ini, Si Feng melihat ke depan dan berkata, empat sampah yang menyinggung Ben Sao, kalian berjalan di depan. Pada saat ini, tetua ketiga sekte matahari terbakar, Ruo King Suan, sedang berjalan di depan. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, ketujuh murid sekte matahari terbakar segera berbalik dan menatapnya. Pada saat ini, Ruo King Suan berbicara lagi. Dia berkata kepada Si Feng, Tuan, biarkan aku berjalan di depan. Dengan kultivasi bela diri mereka, jika mereka berjalan di depan, ada kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Saya harap Anda dapat membuat pengecualian untuk mereka. Setelah Ruo King Suan berbicara, murid-murid lainnya segera berkata, Benar sekali. Kultivasi bela diriku hanya di alam bela diri bintang tujuh. Jika kalian membiarkanku berjalan di depan, aku akan mati. Jika Paman Guru memiliki kompas Tian Cheng, dia akan mampu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Kita, kita tidak bisa melakukannya. Benar sekali. Jika kau membiarkan kami berjalan di depan, kau akan membawa kami menuju kematian. Ha, kamu tidak bisa melakukannya. Apakah kamu takut mati? Mendengar kata-kata ini, Si Feng tertawa lagi dan berkata, Ben Shao tidak membawa kompas Tian Cheng. Bukankah kamu ingin Ben Shao menjadi umpan meriammu? Pada saat itu, apakah Anda memikirkan hidup atau mati Ben Shao? Hidupmu penting, tapi hidup orang lain tidak. Ini. 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 Mendengar kata-kata Si Feng, orang-orang ini terdiam sesaat. Saat itu, di mata mereka, dia hanyalah seorang pendekar Marsial Honorable Realm Bintang 1. Siapa yang peduli dengan hidup atau matinya? Baiklah, berhenti bicara omong kosong dengan Ben Shao. Kalian semua sampah yang tidak berguna. Jika kalian mati, biarlah. Kalian tidak berguna bagi Ben Shao. Sedangkan kamu, sebagai seorang tetua, kamu seharusnya berguna jika kamu hidup. Itu saja. Jika ada yang berani menentang perintah Ben Shao, maka pergilah ke neraka. Meskipun nada bicara Si Feng acu tak acu, saat dia mengucapkan kalimat terakhirnya, kelompok Si Feng yang beranggotakan tujuh orang langsung merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. Semua orang memiliki perasaan yang sama di hati mereka, jika mereka tidak mematuhi perintah orang itu, mereka akan dihancurkan oleh niat dingin ini. Bahkan prajurit alam kaisar bela diri dari Samsung, Ruo King Xuan, tidak terkecuali. Kemudian, mereka tidak mengatakan apa-apa. keempat murid yang telah menyinggung Si Feng sebelumnya berjalan di depan. Tetua Ruo King Xuan berjalan di tengah, dan pria dan wanita yang tersisa berjalan di belakang Ruo King Xuan. Saat kerumunan di depan mereka bergerak maju, Si Feng dan gadis muda, San San, mulai berjalan. Setelah kejadian ini, Si Feng dan gadis muda itu sebenarnya memiliki tujuh umpan meriam lagi. Akan tetapi, meskipun ada tujuh orang lagi yang menjadi umpan meriam, Si Feng memperhatikan bahwa gadis muda, San San, masih memiliki ekspresi serius dan khawatir di wajahnya. 1607. Ada apa? Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Mendengar perkataan Si Feng, gadis muda San San tampak tersadar dari lamunannya. Dia menggelengkan kepalanya perlahan ke arah Si Feng dan berkata, tidak, tidak apa-apa. Jaringan Cina ke-81. Oh, benarkah? Tanya Si Feng. Akan tetapi, dari penampilannya, dia tampaknya tidak baik-baik saja. Kemudian, Si Feng memperhatikan bahwa San San sedang menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Si Feng tersenyum dan berkata, kita sudah sangat akrab satu sama lain. Katakan saja apapun yang ingin kau katakan padaku. Saya hanya khawatir. San San berkata pelan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, kamu bukan dari wilayah selatan, jadi kamu tidak tahu betapa mengerikannya sekte matahari terbakar. Apakah sekte matahari terbakar benar-benar menakutkan? Si Feng masih tidak yakin ketika mendengar kata-kata San San. Apakah ada kekuatan yang lebih mengerikan daripada api penyucian Yu Ming di benua Tianheng? Si Feng tidak mempercayainya. Percayalah, aku tidak mencoba menakutimu. Pada saat ini, gadis muda San San berbicara lagi dengan suara rendah, pemimpin sekte matahari berapi, Cihun, dikabarkan telah mencapai puncak kultifasi seni bela diri. Ada juga rumor bahwa sekte matahari terbakar ada hubungannya dengan keluarga Ling. Keluarga Ling, Ekspresi Si Feng sedikit berubah saat mendengar kata-kata, Keluarga Ling. Melihat reaksi Si Feng, ekspresi San San menjadi lebih serius. Dia menganggup perlahan dan berkata, Benar sekali. Keluarga Ling dari wilayah selatan. Di wilayah selatan, hanya ada satu keluarga Ling. Warisan mereka berasal dari Kaisar Agung Lingukuno. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba tersenyum jijik dan berkata, Keluarga Ling. Melihat reaksi Si Feng, ekspresi San San masih serius. Dia berkata kepadanya, Aku tidak berbohong padamu. Rumor mengatakan bahwa pendukung sekte matahari terbakar adalah keluarga Ling. Si Feng tampak tidak yakin dan berkata, Sepertinya informasimu masih ketinggalan zaman. Tidakkah kau tahu bahwa keluarga Ling sekarang sudah menjadi bagian dari masa lalu? Keluarga Ling telah menjadi masa lalu. Apakah kamu bercanda? Mendengar kata-kata Si Feng, San San tidak dapat mempercayainya. Baginya, Keluarga Ling adalah kekuatan absolut yang memandang rendah dunia. Di dunia ini, siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat keluarga Ling menjadi bagian dari masa lalu? Pada saat ini, Si Feng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tidak memberitahunya bahwa keluarga Ling, yang bagaikan gunung besar di hati mereka yang tidak dapat digoyahkan, telah sepenuhnya menjadi sejarah karena mereka telah menyinggung perasaannya. Begitu saja, kelompok orang itu terus maju. Mereka terus menjelajah lebih dalam ke dalam daerah terlarang kematian yang berbahaya. Meskipun ada umpan meriam di depan mereka, Si Feng tidak akan menurunkan kewaspadaannya. Adapun Ruo King Suan dari Sekte Matahari Merah, matanya tertuju pada kompas bintang surgawi di tangannya. Begitu kompas bintang surgawi bergerak, Ruo King Suan segera menghentikan keempat orang di depannya. Kemudian, ia meminta pendapat Si Feng dan mengubah arah gerak maju mereka. Secara bertahap, Si Feng mulai tertarik pada kompas di tangan Ruo King Suan. Tampaknya benda ini benar-benar dapat mendeteksi bahaya. Suatu ketika, saat Si Feng merasakan sebuah formasi ancaman kuno di hadapan mereka dengan kekuatan jiwanya, kompas Ruo King Suan pun ikut merasakannya dan menuntun mereka mengelilingi formasi ancaman tersebut. Di lain waktu, ia mulai mengikuti petunjuk kompas dan mengitarinya. Tak lama kemudian, kelompok itu mendengar gelombang tangisan memilukan di kejauhan. Tangisan itu sangat mengerikan. Namun pada akhirnya, mereka secara bertahap menjauh dan tidak mendekati kelompok Si Feng. Saat mereka terus bergerak maju, Si Feng, berdasarkan ingatannya dan jaraknya, seharusnya telah menyeberangi sungai hitam misterius, sungai hitam kematian. Menurut cerita masa lalu, seharusnya ada dua gunung di depan mereka. Namun, yang mereka lihat hanyalah hamparan reruntuhan yang tak berujung. Seolah-olah jalan reruntuhan ini tidak ada ujungnya. Selain itu, kelompok itu juga memperhatikan kaki mereka dan lingkungan sekitar. Hingga saat ini, mereka belum menemukan harta karun apapun kecuali reruntuhan yang luas. Keke, Kue, Kue, Akan tetapi, pada saat ini, kelompok Si Feng tiba-tiba mendengar ledakan tawa menakutkan yang samar-samar datang dari depan. Namun, jika mereka mendengarkan dengan saksama, suara tawa menakutkan itu tiba-tiba menghilang. Ini, ini, mendengar suara tawa yang menyeramkan, rombongan itu segera menghentikan langkah mereka. Semua orang dari sekte matahari terbakar segera menatap kompas di tangan Ruo King Suan. Kemudian, ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat ini, jarum kompas di tangan Ruo King Suan mulai berputar dengan cepat lagi. Kali ini, kecepatannya sangat cepat hingga melampaui kecepatan Si Feng sebelumnya. Bukan hanya jarumnya, bahkan kompas bintang surgawi misterius di tangan Ruo King Suan pun bergetar hebat. Sepertinya jika ini terus berlanjut, kompas itu akan runtuh. Mendesis, sambil menatap kompas di tangannya, Ruo King Suan menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kompas bintang surgawinya dalam keadaan seperti itu. Betapa kejamnya negeri yang terbentang di hadapan mereka, sungguh tak terbayangkan. Pada saat ini, Ruo King Suan menatap Si Feng di belakangnya dan berkata dengan suara rendah, kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Pada saat ini, semua orang dari sekte matahari terbakar memusatkan pandangan mereka ke wajah Si Feng, menunggu jawabannya. Melihat Si Feng tidak menjawab, Ruo King Suan menambahkan, jika kita melangkah lebih jauh, kita semua akan mati. 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 Kata, kematian, langsung bergema di dunia yang mencekam dan aneh ini. Semua orang dari sekte matahari terbakar segera merasakan bahwa udara di sekitarnya tampak semakin dingin. Hembusan angin yang menakutkan tiba-tiba bertiup dari, tempat yang tidak menyenangkan, di depan mereka, menyebabkan banyak dari mereka gemetar tanpa sadar. Keke, keke, tak lama kemudian, gelombang tawa aneh dan menyeramkan yang membuat bulu kuduk berdiri bergema di telinga mereka. Ini, kita tidak bisa maju lebih jauh lagi. Kata wanita muda dari sekte matahari terbakar yang berjalan di depan dengan tubuh gemetar. Pada saat ini, dia dan anggota kelompok lainnya melihat ke arah Si Feng. Tidak ada apapun di belakang mereka. Dia merasa ada sepasang mata yang menatapnya dari kabut tebal di belakang mereka. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Tubuhnya yang halus bergerak maju perlahan, mendekati paman bela diri Ruo. Apakah Anda ingin melanjutkan ke depan? Pada saat ini, Si Feng mengabaikan orang-orang dari sekte matahari terbakar di depannya dan menoleh untuk bertanya kepada wanita muda di sampingnya, San San. Aku, mendengar pertanyaan Si Feng, San San tercengang. Dia tidak menyangka bahwa seseorang sekuat dia akan meminta pendapatnya. 1608. Cek cek, cek 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 cek. Suara tawa menyeramkan di depan Si Feng dan yang lainnya masih bisa terdengar dari waktu ke waktu. Jaringan Sastra 81 Ketika mereka mencoba mendengarkan lagi, tawa itu tiba-tiba menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Para pengikut sekte matahari terbakar terdengar terengah-engah. Pada saat ini, gadis muda, San San, yang memiliki ekspresi penuh tekad di wajahnya, berbicara kepada Si Feng dengan ekspresi serius. Saya datang dari pegunungan selatan. Ada sesuatu yang harus saya lakukan. Tidak peduli bahaya apapun yang ada di depan, saya akan terus maju dan tidak akan pernah mundur. Ah, ketika gadis yang berjalan di depan mendengar kata-kata San San, mulutnya terbuka dan dia menjerit kaget. Dia telah mendengar percakapan antara Si Feng dan San San. Jelas bahwa Si Feng sedang menanyakan pendapat gadis muda itu. Awalnya ia mengira gadis muda ini akan begitu ketakutan hingga ingin melarikan diri dari tempat berbahaya dan menyeramkan seperti itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa jalang ini masih mau masuk. Wanita jalang ini, hidupnya yang hina, jika dia mati, biarlah. Tapi dia ingin menyeret kita bersamanya. Pada saat ini, gadis dari sekte matahari berapi berkata dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Dia bukan satu-satunya. Ketika mereka mendengar kata-kata San San, semua orang dari sekte matahari terbakar memandang San San dengan penuh permusuhan. Wanita jalang ini, dia bilang kalau dia berasal dari pegunungan selatan. Pegunungan selatan. Huff, lebih baik dia tidak muncul di pegunungan selatan di masa depan. Kalau tidak, Huff, murid sekte matahari terbakar lainnya berkata dengan dingin di dalam hatinya. Anda, segera setelah itu, gadis dari sekte matahari terbakar itu tidak dapat menahan amarah di dalam hatinya. Dia berkata dengan dingin, dasar jalang, kau tahu ada bahaya di depan dan kau masih ingin masuk. Jika Anda sendirian, Anda bisa masuk jika Anda mau. Tidak ada yang akan menghentikan Anda. Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa jika Anda ingin mati, Anda mungkin akan menyeret kita semua ikut mati bersama Anda. Ini. 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 Begitu wanita itu selesai berbicara, para pengikut sekte matahari terbakar terkejut sekali lagi. Mereka tidak menyangka dia begitu impulsif bahkan dalam situasi seperti ini. Meskipun dia telah meneriakan pikiran semua orang, dengan orang kejam itu di dekatnya, bukankah dia akan mencari kematiannya sendiri? Ketika si Feng mendengar apa yang dikatakan wanita dari sekte matahari terbakar itu, wajahnya langsung berubah dingin. Dia tampak tidak senang dan berkata, Hem, kau hanya umpan meriam, apa hakmu untuk mengganggu kami? Ah. Tepat saat si Feng selesai bicara, teriakan yang sangat menyedihkan dan mengerikan terdengar sekali lagi, bergema di seluruh dunia. Kemudian, satu persatu, murid-murid sekte matahari berapi berbalik dan melihat ke belakang mereka. Seperti yang diduga, orang yang kejam dan tak kenal ampun itu tidak akan mengampuni dia hanya karena dia seorang wanita. Ah. 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 Pada saat ini, wanita dari sekte matahari terbakar itu sedang berbaring di atas reruntuhan. Tubuhnya yang halus berguling-guling dengan keras di reruntuhan itu seolah-olah dia sedang menderita siksaan yang menyiksa yang bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Melihat hal itu, ketiga murid sekte matahari terbakar yang telah menderita siksaan sebelumnya, menghirup udara dingin dalam-dalam. Ketiganya masih bisa mengingat siksaan menyakitkan dan tak tertahankan sebelumnya. Siksaan semacam itu hampir membuat mereka tak sanggup menahannya. Namun kali ini, siksaan macam apa yang dialaminya? Ini, ini sungguh tak terbayangkan. Ini, benar-benar pantas disebut menghancurkan bunga dengan kejamah. Huh. Tetua sekte matahari terbakar, Ruo King Suan, menatap murid perempuan itu dan mendesah diam-diam. Setelah pengalaman sebelumnya, dia tidak berani lagi memohon belas kasihan atas namanya. Akan lebih baik jika dia tidak memohon belas kasihan saat itu. Sekarang setelah dia memohon belas kasihan, mereka berempat telah jatuh ke dalam situasi yang lebih menyakitkan. Jika penyiksaan ini terus berlanjut kali ini, dia benar-benar khawatir Yan Ran akan. Pada saat ini, suara si Feng terdengar lagi. Kita akan terus masuk lebih dalam ketanah terlarang kematian. Apakah ada di antara kalian yang keberatan? Jika kau melakukannya, keluarlah sekarang agar Ben Sao dapat mengirimmu ke dunia berikutnya. Ini, ini, akan lebih baik jika si Feng tidak mengatakan kalimat terakhir itu. Sekarang setelah dia mengatakannya, siapa yang berani keluar sekarang? Mereka tahu bahwa si Feng jelas-jelas orang kejam yang berani berkata kasar dan sama sekali tidak menganggap serius sekte matahari berapi. Kalau dia bilang akan mengirim mereka ke dunia berikutnya, dia pasti akan mengirim mereka ke dunia berikutnya. Meskipun jalan di depan berbahaya, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Kalau mereka berani keluar dan mengatakan bahwa mereka punya keberatan terhadap orang kejam ini, mereka akan mati sekarang. Ah, tidak, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, ah, aku sangat kesakitan. Aku tidak berani, aku tidak berani lagi. Aku rela masuk lebih dalam ke tanah terlarang kematian. Maafkan aku, aku akan segera mati, ah. Tubuh halus gadis bernama Yan Ran itu masih terguncang hebat. Wajahnya masih berkerut menahan sakit yang amat sangat saat ia memohon belas kasihan si Feng. Baiklah, mari kita bahas lebih dalam, kata si Feng. Ah, tepat pada saat ini, teriakan yang lebih memilukan dan tajam keluar dari mulut Yan Ran. Hem, pada saat ini, ekspresi si Feng berubah, dan tubuhnya bersinar. Pada saat ini, orang-orang dari sekte matahari terbakar memperhatikan bahwa Yan Ran, yang masih berteriak di tanah, kini terbaring tak bergerak di reruntuhan. Matanya masih terbuka lebar, dan ada ekspresi yang sangat ketakutan di wajahnya. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Semua orang bisa merasakan bahwa aura Yan Ran, telah benar-benar hilang saat ini. Mati, Yan Ran, dia mati, mati. Seorang murid dari sekte matahari menyala berseru sambil menatap tubuh Yan Ran yang lembut dengan mata terbelalak. Mati, mati. Wajah beberapa orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Orang yang telah bersama mereka selama ini, yang masih hidup beberapa saat yang lalu, telah meninggal begitu saja. Dia telah dibunuh oleh orang kejam itu hanya karena apa yang dikatakannya. Orang yang kejam itu. Tepat saat semua orang mengira bahwa orang kejam itu telah membunuh Yan Ran, mereka tiba-tiba melihat orang kejam itu muncul di samping tubuh Yan Ran. Saat ini, dia sedang berjongkok dan menatap tubuh Yan Ran. Dia jelas berada di belakang mereka saat itu. Tidak seorang pun melihat bagaimana dia datang ke sini. Adapun dia, dia tiba-tiba muncul di depan mereka sebelum mereka bisa bereaksi. Si Feng menatap tubuh Yan Ran dengan cemberut yang dalam. Faktanya, wanita ini tidak dibunuh olehnya. Bahkan dia tidak merasakan adanya fluktuasi energi, namun wanita ini tiba-tiba terbunuh. 1609 Ketika si Feng memasuki tanah terlarang kematian kali ini, dia merasakan banyak kekuatan tak terlihat turun dari langit. Ada yang kuat, ada yang lemah. Delta 81 Cina Omega Bersih Jika kekuatan tak kasat mata ini turun saat terakhir kali dia memasuki tanah terlarang kematian, dia tidak akan mampu melarikan diri dari mereka. Sebelumnya, si Feng mengira bahwa kematian misterius para kultifator di tanah terlarang kematian mungkin disebabkan oleh kekuatan tak kasat mata yang turun dari langit. Kemudian, si Feng teringat bahwa kematian misterius seorang prajurit di tanah terlarang kematian disebabkan oleh hancurnya jiwanya, tetapi tubuhnya masih utuh. Persis sama dengan wanita bernama Yan Ran ini. Sekarang, kekuatan jiwa si Feng telah mencapai alam demigod bintang 2, tetapi dia masih tidak dapat merasakan kekuatan yang telah menghancurkan jiwa Yan Ran. Ini berarti jika kekuatan itu menyerangnya, dia mungkin tidak dapat merasakannya. Terakhir kali, muridnya Ning Cheng telah memberinya batu perak misterius, tetapi kali ini, dia tidak menemukan jejak batu perak itu. Tanah terlarang kematian, si Feng menggumamkan kata-kata ini lagi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan berdiri. Sekali lagi, dia menatap area di depannya, di mana kabut abu-abu lebih tebal dan lebih bergejolak. Suara tawa yang aneh dan menyeramkan kembali bergema di telinga semua orang. Setelah si Feng memeriksa tubuh Yan Ran, Ruo King Suan menyadari bahwa Yan Ran mungkin tidak dibunuh oleh pria kejam ini. Jika bukan pria kejam ini yang telah membunuhnya. Kemudian, pikiran yang lebih menakutkan muncul di benak Ruo King Suan. Kalau bukan Yan Ran yang dibunuh oleh lelaki kejam itu, lalu siapa lagi? Mungkinkah ada pembunuh di sekitar mereka yang tidak dapat mereka lihat? Mungkinkah pembunuh ini dapat merenggut nyawa mereka saat mereka lengah? Ini. Memikirkan hal ini, Ruo King Suan bertanya pada si Feng, kamu tidak membunuh Yan Ran? Tidak, jawab si Feng langsung. Jadi, begitulah. Ruo King Suan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar kata-kata si Feng. Sekarang mereka semua berada di bawah kendali si Feng, dia tahu bahwa pria kejam ini tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Murid-murid sekte matahari terbakar lainnya berseru ketika mereka mendengar kata-kata pria kejam itu. Kemudian, mereka menyadari sesuatu. Lalu, siapa yang membunuh Yan Ran? Tempat yang sangat berbahaya. Ini tanah yang sangat berbahaya. Kita tidak bisa meneruskannya. Yan Ran sudah meninggal di sini tanpa alasan. Jika kita terus maju. Peringatan. Kematian Yan Ran pasti menjadi peringatan bagi kita dari makhluk ganas itu. Jika kita terus keras kepala maju ke depan, maka kita semua akan mati. Mereka semua harus mati. Kita tidak bisa memasuki zona bahaya di depan. Gelombang demi gelombang seruan terus-menerus memasuki telinga si Feng. Pada saat ini, semua orang dari sekte matahari terbakar mengalihkan pandangan mereka kepada orang yang kejam ini. Pada akhirnya, terserah kepada pria kejam ini untuk memutuskan apakah dia ingin terus menuju ke Danger Grounds. Pada saat ini, mereka melihat bahwa mata pria kejam ini tertuju pada tanah tak berujung di hadapannya. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Setelah itu, orang yang kejam itu tidak berkata apa-apa. Tidak seorang pun di antara kerumunan itu yang membuka mulut untuk berbicara. Suasana tiba-tiba menjadi berat dan menindas. Nafas semua orang perlahan menjadi tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, si Feng perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, Ayo pergi. Pergi. Kita masih ingin pergi. Ini. Ketika si Feng melihat ke arah itu dan berkata, Pergi, mereka secara alami tahu kemana harus pergi. Pria kejam ini akhirnya membuat keputusan. Dia sebenarnya ingin terus bergerak maju. Pada saat ini, tidak seorang pun yang berani mengatakan apapun. Mendesah. Desahan pun terdengar. Kemudian, kenam orang dari sekte matahari terbakar mulai bergerak maju. Mayat murid perempuan yang bernama Yanran telah disimpan di dalam cincin penyimpanan bibi bela diri Ruo. Si Feng masih berdiri di sana. Enam orang umpan meriam berjalan melewatinya satu per satu dan terus maju tanpa daya. Pada saat ini, gadis muda, San San, juga datang ke sisi si Feng. Dia melihat ke enam umpan meriam di depannya dan berkata kepada si Feng, Terima kasih telah membiarkanku bersikap keras kepala sekali ini. Aku tidak menyangka kau akan terus melangkah maju meskipun kau tahu ada bahaya di depan. Alasan mengapa San San berkata demikian adalah karena si Feng telah bertanya padanya apakah dia ingin melanjutkan, yang membuatnya berpikir bahwa si Feng sedang menanyakan pendapatnya. Mendengar perkataannya, si Feng tersenyum dan berkata, Sekalipun kamu tidak terus maju, aku akan tetap terus maju. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, si Feng juga mulai bergerak maju. Orang ini, orang ini. San San tidak bergerak. Dia menatap punggung orang itu dan cemberut. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana membuju orang. Dia jelas ingin terus maju karena aku, tetapi dia harus mengatakan hal-hal seperti itu kepadaku. Serius. Setelah mengatakan ini, perasaan aneh dan tak terlukiskan muncul di hati gadis muda itu. Perasaan ini agak indah dan manis. Baru setelah orang itu berjalan agak jauh, gadis muda, San San, yang tertegun sejenak, akhirnya bereaksi. Dia memanggil dengan lembut, Tunggu aku. Lalu gadis muda itu mengejarnya. Tanah bahaya besar. Seperti yang diduga, semakin jauh mereka pergi, semakin mengerikan yang dirasakan si Feng. Bukan hanya si Feng, bahkan kompas di tangan Ruo King Suan pun bergetar semakin hebat. Perasaan ini, firasat ini, seolah-olah bahaya akan menimpa mereka. Retakan, 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 retakan. Wah, 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 wah. Keke, keke. Sekarang, mereka tidak hanya mendengar tawa yang menyeramkan dan aneh, tetapi juga mendengar teriakan aneh dan memekatkan telinga. Mereka dapat mengatakan bahwa beberapa hal jahat, aneh, dan berbahaya akan segera muncul. Wah, 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 wah. Suara itu bukan saja datangnya dari depan mereka, tetapi juga seakan-akan datang dari segala arah, dan juga seakan-akan datangnya dari atas kepala mereka. Kadang-kadang, benda itu tampak berada tepat di samping mereka, tetapi ketika mereka perhatikan dengan teliti, yang ada di sana hanyalah teman-teman mereka. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin dingin udara di sekitar mereka. Mati. Namun, pada saat ini, teriakan yang sangat memekatkan telinga terdengar di atas kepala mereka. Sekelompok orang yang mendengar teriakan aneh itu segera mengangkat kepala mereka. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat sosok hitam besar muncul di kabut putih ke abu-abuan di atas mereka. Itu seperti gunung besar, dan bentuknya seperti monster besar berbentuk katak, seolah-olah tiba-tiba menekan mereka. Apa? Apa ini? Hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan. Sangat kuat. Saat berhadapan dengan bayangan hitam besar yang turun dari langit, ekspresi semua orang berubah drastis sekali lagi, dan mata mereka terbelalak. 1610. Di bawah naungan bayangan hitam raksasa, hati orang-orang di bawahnya bergetar. 8. Teks Delta Tengah Omega 1 Bersih. Apa? Apa-apaan ini? Mati. Kita semua akan mati di sini. Brengsek. Brengsek. Sialan semuanya. Saya belum ingin mati. Saya masih ingin mencapai puncak seni bela diri. Aku tidak bisa terima kematian seperti ini. Ini semua salah mereka. Ini semua salah mereka. Jika mereka tidak memaksa kami memasuki tempat berbahaya ini, kami tidak akan berakhir seperti ini. Jika mereka ingin mati, mereka bisa melakukannya sendiri. Mengapa mereka harus menyeret kita bersama mereka? Betapa tercelanya. Satu-satunya murid perempuan yang selamat dari sekte matahari terbakar menatap bayangan hitam yang menakutkan di langit. Dia merasa bahwa dia tidak akan hidup lama, jadi dia mengabaikan kehatian-kehatian dan berteriak tanpa rasa takut. Apa, alam macam apa yang telah dicapai makhluk ini? Belum lagi para pengikut sekte matahari berapi, bahkan bibi bela diri mereka ruo gemetar tak terkendali di bawah tekanan mengerikan yang menyelimutinya. Bahkan dia tidak memiliki sedikitpun niat untuk melawan bayangan hitam yang menakutkan itu. Monster ini telah mencapai alam setengah dewa. Si Feng sedikit mengernyit saat menatap bayangan hitam raksasa di langit. Bahkan dia tidak dapat merasakan dasar kultivasi yang tepat dari bayangan katak raksasa aneh ini. Saat bayangan raksasa itu jatuh, mereka akan ditelan oleh bayangan raksasa itu. Ah, tidak, tidak. Ah, tidak, tidak. Selamatkan aku. Selamatkan aku, Paman bela diri ruo. Para pengikut sekte matahari terbakar menjadi semakin panik. Gelombang teriakan yang kacau dapat terdengar, dan pemandangan menjadi semakin kacau. Ada yang berteriak memanggil Paman seperguruan mereka ruo, tetapi mereka tidak tahu bahwa Paman seperguruan mereka ruo pun merasa bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri saat ini. Kali ini, aku khawatir ini benar-benar sudah berakhir. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya, ruo kingsuan, akan mati di sini. Huh, ruo kingsuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya. Huff. Namun, di tengah teriakan panik itu, terdengar suara dengusan dingin. Si Feng mengangkat cakarnya saat dia melihat bayangan hitam yang mendekat. Pada saat berikutnya, cakarnya meraih bayangan hitam besar itu dan mencengkramnya. Pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa bayangan hitam yang hendak menelan mereka sebenarnya telah menghilang secara tiba-tiba. Apa yang sedang terjadi? Runtuh. Kami tidak mati. Hmm. Apa yang telah terjadi? Bahkan ruo kingsuan tidak dapat bereaksi barang sejenak ketika bayangan raksasa yang menakutkan itu runtuh begitu saja. Secara bertahap, ruo kingsuan tampak memikirkan sesuatu. Dia perlahan menoleh dan melihat ke belakang. Pada saat ini, semua orang dari sekte matahari terbakar menoleh dan melihat ke belakang. Pada saat ini, mereka melihat rutles perlahan menurunkan cakarnya yang terangkat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba mengerti sesuatu. Bayangan hitam yang menakutkan itu telah dihancurkan olehnya dengan satu cakar. Ini, seorang murid dari sekte matahari terbakar berseru kaget. Sungguh pria yang kejam. Saya hampir lupa bahwa ada pria yang begitu kejam di belakang kita. Paman ruo, sudah sampai tahap mana orang kejam ini? Seorang murid dari sekte matahari terbakar sekte matahari berapi bertanya dengan lembut kepada ruo kingsuan. Ketika mendengar perkataan murid itu, ruo kingsuan yang awalnya tertegun, tersadar kembali. Namun, matanya masih terpaku pada pria yang kejam itu. Dia berkata, dia, bahkan dengan kultifasiku, aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Sudah sampai level berapa dia. Akan tetapi, tekanan yang diberikan bayangan aneh itu kepadaku bahkan lebih mengerikan daripada saat pemimpin sekte kita mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun, dia sebenarnya menghancurkannya. Tekanan yang bahkan lebih mengerikan daripada tekanan pemimpin sekte kita dihancurkan oleh pria kejam ini. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Perkataan ruo kingsuan mengejutkan para murid sekte matahari terbakar di sekitarnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pemimpin sekte lama sekte matahari terbakar mereka. Dia adalah ahli tak tertandingi yang telah mencapai alam kaisar bela diri bintang 9. Bahkan lebih mengerikan dari ahli alam kaisar bela diri bintang 9. Apakah ada kehidupan seperti itu di dunia ini? Paman ruo, Mungkinkah Anda salah? Seorang murid bertanya dengan tidak percaya. Tidak, aku tidak bisa. Wajah ruo kingsuan dipenuhi dengan tekad saat dia menjawab. Persepsi seorang ahli Marsial Emperor jauh lebih unggul daripada persepsi seorang seniman bela diri biasa. Perasaan yang dia rasakan sebelumnya jelas tidak salah. Akan tetapi, apapun yang terjadi, pada saat ini, pria kejam itu tidak diragukan lagi telah menjadi pusat perhatian dunia ini. Si Feng mencabut cakar kanannya. Namun, matanya masih menatap langit saat dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan sekelilingnya. Awalnya dia mengira bayangan aneh yang dihancurkannya dengan cakarnya adalah monster misterius. Namun, dia tidak menyangka bahwa bayangan hitam itu sebenarnya hanyalah bayangan hitam. Bayangan hitam yang kuat yang telah mencapai tingkat seorang demigod. Bayangan aneh itu juga datang dari langit. Dunia macam apa yang ada di langit di atas tanah kematian terlarang. Keberadaan macam apa yang ada di sana. Si Feng semakin penasaran dengan langit di atas tanah kematian terlarang. Kemudian, Si Feng perlahan menundukkan kepalanya dan menyapukan pandangannya ke seluruh kerumunan. Dia berkata, Baiklah, mari kita lanjutkan berjalan ke dalam. Ya, 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 ya. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, mereka dengan cepat bereaksi dan menanggapi. Setelah Si Feng memperlihatkan kekuatannya untuk menghancurkan bayangan hitam, orang-orang dari sekte matahari berapi ini tampaknya menjadi semakin patuh. Sekali lagi, mereka melangkah ke tempat yang lebih berbahaya. Suara-suara aneh terus bergema di telinga mereka. Tiba-tiba, mereka tampak menjadi lebih berani. Baru saja, mereka hampir mati. Seolah-olah mereka pernah mati sekali. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka pria kejam itu begitu kuat. Tidak heran dia adalah pria berbahaya yang telah dirasakan oleh kompas surgawi. Sekelompok orang itu berjalan maju selangkah demi selangkah. Derap langkah, derap langkah, derap langkah, langkah kaki mereka bergema di tanah yang sunyi dan berkabut. Apa yang mereka injak masih berupa hamparan reruntuhan. Si Feng, apakah kau mendengarnya? Pada saat ini, gadis muda, San San, tiba-tiba bertanya pada si Feng. Dengar, dengar apa? Melihat ekspresi gadis muda itu tidak terlihat benar, dia mengerutkan kening lagi dan berbalik menatapnya. San San membuka mulutnya dan berkata, seseorang sepertinya memanggil namaku. Dengarkan baik-baik, kedengarannya seperti ada yang memanggil namaku. Kedengarannya seperti seorang wanita. Kedengarannya seperti wanita. Mendengar perkataan San San, kerutan didahi si Feng semakin dalam. Selain suara-suara aneh dan mencekam yang datang dari segala arah, tidak ada suara wanita atau siapapun yang memanggil namanya. Ada yang tidak beres. Pada saat ini, semakin si Feng menatap gadis muda itu, semakin dia merasa ada yang salah dengannya. Ekspresi terkejut San San berangsur-angsur menjadi tenang.